Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel ini Channel yang membahas hal-hal seputar anggrek nih Baik anggrek Indonesia, anggrek luar Indonesia, anggrek spesies, anggrek hybrid Anggrek koleksi, anggrek di alam Tips seputar anggrek maupun review unboxing paket yang saya beli Nah pada kesempatan kali ini saya ada di tempat yang luar biasa banget nih Lagi ada di Bogor tempatnya di Ade Orchid Nursery Nah sebelum kita masuk ke tempat yang luar biasa ini Karena masih dalam suasana lebaran Saya ingin mengucapin Mohon maaf lahir batin apabila saya ada kesalahan dalam membuat video Ataupun dalam berkomentar Nah kita langsung temui dulu nih Ownernya nih ada di dalam Nah ini ada motor supra saya yang irit banget nih Kita ambil teh pucuk dulu Nah sayangnya di cok belakang nih udah ada penumpangnya nih Nah kita masuk dulu nih Teman-teman bisa lihat sebelum kita masuk Di luar pun banyak yang nanti kita akan review juga nih Wah ini gila banget Oke guys kita masuk dulu Nah guys ini dia nih ibu-ibu luar biasa Yang jadi owner di Ade Orchid Nursery nih Tepatnya ada di mana? Adi di parung ini bu ya? Parung Bogor atau apa sih? Bogor Cuma malu-malu buat kenalin anggreknya nanti kita jalan sendiri Nah Nah buat teman-teman juga bisa banget nih nanti Instagram beliau nih akan saya lampirin di video Karena banyak banget nih giveaway-nya nih Jadi ini adalah Sultan Bogor nih Katanya bisa dilihat nih Banyak banget nih ada ribuan lebih nih kayaknya nih Ini lebih dari country orchid Nah saya juga beli nih Kebetulan nih dua plan ini dikasih murah Nah Nah nanti kita lihat nih koleksinya seluar biasa apa Nanti kita jalan-jalan sendiri ya Saya izin masuk bu ya Ya silahkan-silahkan Semua menikmatin ya Ya guys kita mulai dari yang paling luar dulu nih Dan ini juga banyak banget yang luar biasa nih Gila sih ini Ini ada dendrobium similiae nih Aduh panas banget nih ya Ini ada dendrobium anospum sepertinya nih Gendut-gendut banget Ini ada dendrobium mutabile Lagi mekar tuh Kemudian ini ada dendrobium sanguinolentum sepertinya nih Ini ada dendrobium nobile Gendut-gendut banget ya Padahal kejemur nih Astinya itu susah banget tuh padahal Nah ini yang panjang-panjang Kemungkinan anospum nih Anospum gigantea nih Biasanya disebutnya nih Gede-gede banget Kemudian mana lagi yang unik ya Tuh gila Ini nobile-nya kejemur gede-gede banget Padahal kok disayang-sayang agak susah ngerawatnya Nah ini ada anospum anospum Mantap Wah ini dendrobium-dendrobium gak jelas nih Gak ada ID-nya nih Kemudian apalagi nih Ini ada wah Ini kayaknya ini Fredrik Sianum nih Dari bentuk batangnya Kemudian ini sekundumnya gede-gede banget bos Wah luar biasa ini Gila mantap Kita lihat lagi yang sebelah sini Nah ini ada dendrobium-dendrobium nih Kayaknya sih nih hybrid nih Tuh lagi bunga Cantik banget ya Wow Tuh lagi bunga juga Ini kemungkinan krumenatum Udah banyak itu Kemudian ini ada sekundum Wah ini nobile nih Nobile-nya montok-montok banget Masih sama Ini ada nobile Kemudian nih wah nih Banyak banget ini cuy Wow Ini ada koelogine pandurata Ini dijemurnya bisa bagus begini nih ya Kemudian ini ada dendrobium rosicluster nih Tadi katanya nih Saya udah minta bocoran dulu Karena memang banyak banget ya Anggrek luar Jadi memang saya gak begitu ahlinya nih Jadi saya sambil ngeraba-neraba Ini ada dendrobium hercoglosum Gila bagus banget Nah ini katanya gatun sanrai nih Katanya lagi pada mekar Rame banget Wow ini hasil silang Krisotoxum dengan pulcelum Kemudian di backcross lagi dengan pulcelum Ini ada contoh bunganya yang lagi layu nih Dendrobium gatun sanrai Wow Hybrid juara Wah ini ada gramatopilum scriptum Wuh gile gile Subhanallah Masya Allah Masya Allah Oh rosicluster Kemudian nih ada Coriantes Coriantes nih kayaknya nih Gila nih Anggrek-anggrek mahal Dijemur-jemur Kuat-kuat banget Mantap Kita kesana dulu sebentar Nah guys ini ada bulbupilum Fascinator Kita lihat Wah betul nih Wow Oh ini ada dendrobium silvanum nih Ini anggrek yang gampang banget hidup nih Kemudian nih ada bulbupilum Orthoglosum Cantik banget Wow subur-subur Wah Ini kayaknya ini Sobenikovia nih Humbertyana bukan ya Wah bener nih Sobenikovia Humbertyana Gila gila Nah ini ada tebulalat nih Wah ini nih Ini tebulalat nih Wah ini ada Porphyroglottis maxwelliae nih Wow Disana juga ada nih Gila sultan Sultan Kemudian nih ada Dendrobium dari section densiflora nih Kemungkinan sini Tirsiflorum nih Karena panjang-panjang Wah ini ada bulbupilum grafio lens Gila gila Subhanallah mantap banget Ya guys kita lanjut lagi Ini ada dendrobium rosy cluster nih Yang bagus-bagus banget Ini di atasnya Kalau teman-teman lihat nih Ada dendrobium-dendrobium nih Oh banyak banget Cuman untuk ID nya Dan bentuknya juga gak keliatan nih Oh bagus-bagus banget Dan banyak banget ini Yang bisa dibayangin nih Digantung berjemur seperti ini Gila ya luar biasa Kita ke sisi kiri dulu sebentar Ini ada dendrobium pandu Dendrobium lagi Koeloginopandurata Atasnya baru nih Rosy cluster Kemudian ini ada Ini bulbupilum grafio lens Ini kayaknya nih Dari bentuk balapnya Kayak blimbing Ini ada gonggora nih Klavi Apa sih nih Klaviodora Aku gak familiar nih Tapi bagus-bagus banget ini Wow Gonggoranya Ini di split-split gini Supaya ukurannya ekonomis nih Karena harganya pasti luar biasa nih Karena langka banget nih Jarang juga yang jual soalnya Gile-gile-gile Ini ada koeloginopandurata juga nih Aduh sayang banget nih Si ibu gak bisa ikut nih Karena malu dia Padahal ibunya tuh ramah banget Dan wah Pasti apal nih Karena beliau yang beli Beliau yang tanam Ini ada dendrobium farmeri Kemudian kita lanjut lagi nih Ada bulbupilum fascinator Kayaknya nih Wow Kita lanjut lagi nih Banyak banget Ini kayaknya dendrobium Dendrobium hybrid nih Aduh Saya gak apal banget Kalau hybrid Wah ini gede-gede banget tuh Teman-teman bisa lihat Gede Gede banget Ini ada vanda Sepertinya nih vanda tricolor nih Tapi pasti bukan tricolor biasa nih Biasanya si ibu tuh Cuma ngumpulin yang palida Lah ini ada anggrek Ini tumben nih Ada agrostopilum laksum tuh Tumben si ibu punya Biasanya anggrek-anggrek sultan doang Yang disini Ini ada anggrekum Sesquipedale Gila Gede banget Kita lanjut lagi Masih sama nih Dendrobium-dendrobium hybrid Gile-gile Luar biasa Bayangin nih Anggrek sebanyak ini Ini baru di bagian depannya nih Bagian tengah Bagian belakang Lebih luar biasa lagi Di dalam tuh ada Katacetum Gelombolan Katacetum Keluarga-keluarga Katacetum Ada keluarga-keluarga Katlea Kemudian juga ada Keluarga-keluarga Vanda nih Katlea juga banyak nih Katlea tuh ada Encyclia Ada keluarga dekatnya itu Ada Skumborkia Ada Lelia Dan masih banyak lagi Kita ke sebelah sana dulu yuk Baru nanti kita ke dalam Ke bagian yang luar biasa Oh enggak Cuman itu sih Kayaknya si ibu juga ada Palenopsis Kemudian ada juga yang Farigata-Farigata Yang wah pokoknya Sultan-sultan lah Nah ini ada yang saya kenal nih Kayaknya ini adalah Bulbopilum Vaginatum Wah ini Anosmum-anosmumnya Bagus banget Ini ada Gonggora SP lagi nih Gila Luar biasa Ini ada Dendrobium Farmerii Dan ini yang luar biasa nih Si ekor tikus Wuuu Sepertinya sini Labu Kensis nih Karena panjang-panjang Kita lihat ya Nah benar lah Bukensis Gila banyak banget ini Ekor tupai Kayak kacang panjang Di jejer-jejer gini Wuuu Gile-gile Luar biasa Ini masih sama Gonggora Clavidora Clavidopora Kemudian ini ada Coeloginer Rokusenii Dan itu Lihat dong Yang panjang-panjang itu Kacang panjang semua itu Para Palenopsis Labu Kensis Luar biasa Luar biasa Nah yuk Kita masuk ke dalam Ke bagian yang luar biasa nih Bisa diliat Nah Tadi tempatnya Bu Ade nih Yang disini Yang opening Ini bingung Ini bingung nih Kita masuk lewat malah dulu Kita ambil dari yang Kanan dulu kali ya Ya guys Di atas ini ada Dendrobium Dendrobium Anosmum nih Panjang-panjang banget Kemudian di bawah Ini ada Pal-pal sedikit nih Dulunya nih Banyak banget Pal-pal nih Cuman saya udah 2 tahun 3 tahun Gak sini Jadi kayaknya dipindahin Dan banyak yang laku Ini ada Palenopsis Zebrina Ini ada Cornigiana Wah bagus banget ya Ini ada Viridis nih Tadi saya lihat nih Wah bagus banget Rimbun-rimbun juga ya Gak kalah sama Country Ini ada Palenopsis Cornigiana Padahal disini tuh Panas banget nih Cuman yang luar biasa Dari tempat ini Ada sistem kabut juga nih Kalau disetting Ketika terlalu panas Dia akan Bisa disetting kabutnya Wah Pokoknya ini canggih banget Nah Ini tuh banyak banget nih Ketelai-ketelai hybrid nih Saya juga gak begitu hafal Tapi yang pasti disini tuh Kalau teman-teman cari Anggrek apa aja Anggrek dari luar Kemungkinan ada nih Jadi kalau teman-teman penasaran Bisa banget nih Lihat Instagramnya Bisa banget Belajar-belajar Tanya-tanya Atau apapun itu Bisa beli juga Wah pokoknya bagus banget Ini ada Oncidium lansianum nih Dari bentuknya nih Di belakangnya bisa dilihat aja nih Oh iya tuh banyak banget Banyak banget Banyak banget Kemudian Nah kita dari sini dulu ya Nanti baru Ke rak sebelah Ini ada apa Ini Epiarton Kevin Makrakbir Wah ini lagi bunga Silangannya Kaularton Bikornutum Dan ini tuh ada Dendrobium Anosmum Tadi katanya Touch of class Gila kagak nih Wow Nah ini Yang bagus nih Feeling saya bagus nih Skumbortia nih Oh Epidendrum Stamportianum Alba Gila Ini bagus banget Wow Wah tau gitu Tadi beli yang ini tuh Wah ini ada Epidendrum Allsteady ini Kayak punya saya di rumah nih Gampang banget hidup Ini rekomendasi banget Kalau teman-teman aksir Ini ada juga nih Epidendrum Allsteady Lagi bekarkan dia tuh Ini gampang banget hidup Gampang banget mekar Kalau udah terbiasa nih Wow Banyak banget nih Kita lanjut lagi aja lah ya Yang gampang-gampang nih Ada Dendrobium Rosy cluster nih Kayaknya nih Ini masih sama Allsteady Wah Wah ini gila Gede banget Gede banget Ini kayaknya tadi apa ya Skumbortia Tandileo ini nih Wow Wah ini ada Skumbortia Luhudemaniana nih Wah ini bunganya bagus banget Plannya unik Berkarakter kayak gini nih Kita lanjut lagi Kayaknya kenal Ini mah gampang nih Gramatopilum Scriptum Kemudian ini ada Rosy cluster Masih sama Ini ada Skumbortia Tandileo Skumbortia hybrid Wow banyak banget tuh Ada lagi Ini ada Koreantes Makranta nih Bagus banget Plannya juga sehat-sehat Ini ada Tandileo lagi Skumbortia Tandileo Wah Gile-gile Tuh Cantik-cantik banget Plannya Gede-gede Dan wah temen-temen Tanya-tanya aja nih Kalau naksir nih Nanti nomor kontak Nomor WA Sama Apalagi ya Sama Instagram Saya lampir nih Karena banyak banget giveaway nih Karena Instagramnya Bu Ade itu Yang udah banyak Itu yang udah gede Ternyata di Apa namanya Kena Kena something gitu Entah di hack atau apa Jadinya Beliau bikin baru lagi Jadi banyak banget nih Giveaway-giveaway Atau kalau temen-temen beli Pasti dapet bonus nih Jadi bisa banget dikepoin Ini ada Dendrobium Insigne nih Aku beli yang ini tadi nih Dikasih murah Kemudian nih Kayaknya nih Dendrobium Eh nih Vandatricolor nih Kayaknya tapi palida nih Beliau itu anti yang biasa-biasa Soalnya Uh tuh banyak tuh Dendrobium Insigne Ini ada Ekor tupai Ini ekor tupai Ini pasti Beliau beli Karena kasihan nih Karena beliau tuh Ramah banget Si ibu adek Ini ada Vandatricolor Kemudian ini ada Koelogine Ini Koelogine apa ya Kita lihat nih Oh Rokusen Rokusen cuman kurus-kurus Gini Mungkin karena terlalu panas nih Ini ada Dendrobium Insigne Disitu Uh banyak banget Nah Kalau bisa dilihat nih Ini kata setum-kata setum nih Baik hybrid Banyak juga yang spesies nih Uh Luar biasa mantap Ini ada Gonggora Eh Gonggora lagi Gramatopilum scriptum Montok-montok banget Nah Tadi aku juga beli yang ini nih Ada Trigonidium Egrtonianum Nah ini tuh Anggrek yang Gampang banget hidup Dan gampang banget berbunga Nah ini juga ada lagi nih Rekomendasi nih Ada Encyclia Tampensis Tau gini Aku beli yang ini juga Tadi nih Cuman buah adanya udah pulang Jadi nanti next Aku kesini lagi Aku beli nih Itu ada Koilogine Pandurata Dan juga nih Wah ini ada Katlea Aurantiaka nih Ini gampang banget hidup juga nih Di rumah Gampang banget Tunas baru Tumbuh Hidup Dan merimbun Kemudian Apalagi nih Ini banyak hybrid-hybrid Yang uniknya juga nih Ini kemungkinan adalah Rinkolelia Digbiana Aduh pusing Aku kalau ngeliat hybrid-hybrid Wah Katlea Ludemaniana nih Cuman udah silangan Sama Intermedia Wah Pokoknya nih hybrid-hybrid Apa aja Banyak sini nih Nih temen-temen bisa lihat nih Jejeran-jejeran Kata Setum dong Wah gile Gile Memang kata Setum tuh Gampang ya Beli rimbun Di split Kemudian jadi banyak Seperti ini Tuh temen-temen bisa lihat Banyak banget Dan ini tuh Kata Setum bunganya Nggak ada yang jelek Wah ini Sultan banget ini Nuh Bisa dilihat banyak banget Kemudian ini ada Katlea-katlea hybrid Mau itu Skumborkia hybrid Kemudian Lailia hybrid Nah ini gede banget Temen-temen bisa lihat tuh Equagenera Hidinya apa sih nih Kata Setum Hibrido Nah Bu Ade ini Selain juga importir Mendatakan anggrek-anggrek Dari luar Kadang-kadang beliau tuh Juga datang-datang Kepameran luar negeri Dan borong-borong Anggrek banyak banget tuh Hampir semuanya ada ID-nya Hanya sedikit yang ada Nggak ada ID-nya Atau Ekomendasi banget nih Buat temen-temen Pencinta anggrek nih Terutama Mau yang itu Anggrek murah Anggrek mahal Apalagi Anggrek-anggrek yang bisa Buat investasi nih Karena kata Setum itu Beli satu nih Let's share Harganya Temen-temen bisa jadi banyak lah Pokoknya Gila ini Nah Ini juga ada Wah ini skumborkia Lu demaniannya nih Pakai temat nih Nanti kita beli deh Kalau kesini lagi Wah banyak banget Apalagi nih ya Yang Aku taksir nih Sebenernya ada lagi nih Yang aku taksir nih Laelia Rubescan Tadi kayaknya ada tuh Nah nih Ini dia nih Ini dia nih Yang aku taksir nih Cuman Beliau lupa nih Harganya berapa Karena bisa dibayangin ya Segini banyak Anggreknya Pasti harganya Ya ada aja yang lupa gitu Karena Ya banyak juga yang mahal Soalnya Ini tadi aku beli nih Trigonidium Egertonianum Ini ada Gramatopilum Skriptum Buh Belik banget Oh Ini Unik juga nih Apa nih Oh Bisa dilihat tuh Gak ngerti lah ini Anggrek apa ini Karena hybrid tuh Beragam banget Dan Bu Ade tuh Banyak banget koleksinya Nah selain juga Bu Ade itu koleksi Beliau juga nyilang nih Karena udah ada silangannya tuh Beautyville Kailila Ada dinamain Dengan nama-nama Anaknya nih Nah kalau ini aku tau nih Ini Dendrobium Lamelatum Yang gepeng-gepeng gini Ini kayaknya nih Oncidium Ceboleta nih Yang pedang Panjang-panjang Kayak pedang Kayak gini Kita lanjut lagi Sebelah sini Nggak ada abisnya Ini The Gramat Film Scriptum Wah nih Teman-teman bisa lihat nih Ada ID-nya Dan ID-nya tuh Apa namanya Dari luar nih Dari Jepang Jadi nggak kaleng-kaleng Bu Ade nih Aduh Banyak banget Tuh Nggak cuman Catelea-catelea Yang spesies Tapi juga Ada yang aneh-aneh nih Moscombe Varigata Varigata Sampai tembus batang Gini Uh Super 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 Skumborkya Bordigera Oh nih Hybrid nih Seingetku dia Apa ya Tibis ini Sekali Intermedia Nah ini ada Amabilis Amabilis Nah tadi kata beliau Ini karena dia suka bete Jadi suka dipotong-potongin Bunganya nih Emang bener-bener Luar biasa Bu Ade ini Nah ini aku kenal nih Ada Encyclia Alata Aduh 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 ada nyamuk juga guys Nggak taunya Gatel gigit nyamuk Banyak banget Ini tuh Mana yang istimewa lagi ya Tuh Bisa dilihat ya Subur-subur Ini kalau dibahas satu-satu Lama banget ini Jadi kita cari-cari yang unik aja ya Tuh Scriptumnya Subur-subur banget Lah Bisa begini nih ya Scriptumnya Nyempil tapi hidup dengan baik Lanjut lagi Aduh ini ada gramatopilum apa Ini kayaknya nih Yang apa namanya Gramatopilum scriptum yang Flava Kemudian nih apa nih Ini jadi unik juga nih Lanjut lagi Ini ada Aduh Bagus banget Ini bulbulbul film Graveolensnya Tuh Banyak banget Nah ini juga Intermedia juga beliau Banyak banget nih Variannya nih Ada yang Rio Orlata Macem-macem udah pokoknya banyak Disini tuh gudangnya Seingetku Intermedia Kemudian Kemudian juga Maksima Apalagi ya Maksima juga banyak banget Pokoknya itu Nah ini ada Bifrenaria Horizonia ini Aku kenal Ini banyak banget Ada Peristeria Ada Elata Ada Encyclia juga tuh Montok gitu Wah gila Gila Nah baru kita kesini nih Tuh Blue Demandiana Blue Dikali Intermedia Blue Wow Encyclia Orchid Jungle Pokoknya ini sebenarnya Kalau hybrid itu Kalau diikutin Bisa gak ada habisnya nih Tapi masalahnya Anggrek-anggrek hybrid itu Kalau dari luar Bukan kaleng-kaleng guys Karena memang Penyelang-penyelang luar itu Memperhatikan kualitas Sudah mempertimbangkan Gimana nanti Trend pasar seperti apa Jadi pastinya tuh Bagus-bagus banget Wah Dekat laya Gutata Forma Alba Ini gila ini Uh banyak banget ini Gutata Forma Alba Gak tau nyebut Jejer Aduh Tau gitu tadi Tanya-tanya aja sekalian Jejer ini banyak banget Aduh Bikin mupeng nih Cuman kita harus nabung dulu guys Kita bawa duitnya Pas-pasan soalnya Karena Wah nih Intermedia Alba nih Tapi memang harus Bawa duit Pas-pasan sih Kalau kagak bisa Hilaf ini kesini Apalagi Bu Ade tuh Baik banget Pasti selain Kita beli juga Dikasih bonus Sama beliau Waduh Wah ini Hybrid Jadi memang banyak juga nih Silangan-silangan dari Jepang Sumber importnya dari Jepang Dari Amerika juga banyak Dari Filipin juga ada nanti di dalam Nah ini Dendrobium keramat ini Maksudnya ini jarang banget Ada Dendrobium alexandrai Dari seksional Latur ya Asal Papua Wow Nah ini aku kenal nih Ini ada Rinko Lelia Dikbiana nih Wuh Lanjut lagi Ini Wah banyak banget ini Jejerannya Rinko Lelia Dikbiana semua ini Gila Gila Ini ada Katlelu Demaniana Forma semi Alba Gak ada obat Wah ini ada Katlelia Trianae Ini ada Percivaliana Aduh aku ngejanya aja Apa namanya Susah nih Karena memang jarang banget ini Ini ada Maksima juga disini Kemudian ada Trianae juga nih Dari apa nih Oh hybrid Ini Lelia purpurata Sejejer Hahaha Waduh Lelia tuh Lumayan guys 500 keatas Tuh Bentuknya unik banget tuh Silangan Lanjut lagi Ini masih hybrid Hybrid Aduh Pusing Pusing Nah ini yang aku beli nih Bagus kan Dikasih murah Sama Bu Ade Kita lanjut lagi Nah guys Ini ada Wah nih Bagus banget nih Zebrina nih Ini ada Belina Sebelah sininya Tau gitu Aku beli Oh ini ada Mentawai Ini ada Viola Saya Paket imut Ih Bagus Bagus banget Imut Imut Gini Waduh Tau gitu Aku tadi beli Aku tuh nyari Yang Zebrina sih Karena Zebrina tuh Jarang yang bentuknya Kece Ini Amboinnya Bagus banget Panopsis Amboins Ada Belina Kita lihat Disini lagi nih Ada apa Ini Mentawai Ada Belina juga Wah ini kayak Kang Tri juga nih Banyak juga Koleksi palpalnya Disini ada Dendrobium Anusmum Kemudian Aduh Nyamuknya Ini gede banget ini Nah ini yang kau bawa Aku kenal nih Bisa sampai Seperti ini nih Ini adalah Apa sih namanya nih Stuartiana Oh sorry Skilleriana Beda-beda-beda Gila Luar biasa Luar biasa Yang bagus Gini Amboinensis nih Wah gile Juga Skiller Si daun Ekor Toke Ini ada Amobilis Cantik banget Aduh Beliau Main Main Palenopsis Juga Ini apa Ini Palenopsis Cornuservi Forma Katal Kataladae Wah Nggak kaleng-kaleng Koleksinya Sekalinya koleksi Palenopsis Cornuservi Yang biasa Nggak taunya Variannya Aneh Aduh Kita kemana dulu ya Masih pal-pal Tempok ini Nah ini ada Belina Cantik banget Lanjut Lanjut lagi Wah ini Ada yang biasa Nah ini Kemungkinan Ini Adalah Trickspermum Apa Renantera ya Renantera nih Sorry Renantera SP Ini ada Bulbopilum Bulbopilum SP Kayaknya Beliau juga Lupa nih Nggak ada ID Nah ini Ada Bulbopilum Palenopsis Si Anggrek Dasi Ini Ada Kalau gini Pandurata Dan ini Ada Bulbopilum Lobby Yang udah Nempel ke tembok Nggak kaleng-kaleng Nah Ini ada Bulbopilum Louis Apa nih Louis Sander Kayaknya Hybrid nih Soalnya namanya Aneh Wih Sorry Sorry Hybrid Ini juga Hybrid Tadi beliau Bilang Jadi Bingung juga Bahasnya Di atasnya Ini ada Oncidium Oncidium nih Biasanya nih Kalau Oncidium Oncidium Gini nih Beliau buat Bonus-bonusan nih Jadi teman-teman Yang naksir Buruan aja Tanya Tanpa diminta Biasanya Beliau udah ngasih Langsung Otomatis Jadi Biar dikasih aja Sendiri Nggak usah milih Pasti bagus kok Beliau juga sering Ngadain giveaway tuh Karena dia bikin Beliau baru bikin Apa namanya Instagram baru Jadinya teman-teman Wajib pantang ini Trigonidiumnya udah bagus banget tuh Ini ada Asko Centrum Sepertinya dari Sulawesi nih Aurantiaka Lanjut lagi Nah ini Fanda nih Kemungkinan dari ujungnya Lancip gini Arkuata nih Arkuatanya rimbun banget Karena ada Dari Sulawesi Jadi kemungkinan Ini Arkuata Dan ini ada Dendrobium Agregatum Doang Gede banget Ini daunnya Dirawat dengan baik banget Ini Bulbopilum Kemungkinan Medusai Lanjut lagi Aduh Banyak banget Ini cuy Itu ada Oncidium Oncidium Yang coba dirangkai Di dalam Kayu Media kayu Biar lebih eksotis Kemudian Mana lagi ya Masih sama nih Oncidium Oncidium Hybrid Nah ini apa Wah ini hybrid nih Ini ada Maxilaria Tenuifolia Waduh Ini belum di Dalamnya ini Udah luar biasa nih Encyclia Encyclia nih Kemungkinan Encyclia Elata Kita lanjut lagi Kesini ya Waduh 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 Ini jejeran Katalia Skilleriana Bro Ini mahal Banget bro Ini di atas 300 kayaknya nih Oh sorry Di atas 250 250an mungkin Kemudian Ini ada Katalia Katalia Hybrid Nah Guys Itu ada Apa Di situ tuh Ini Coriantes Coriantes Itu banyak banget Nanti kita kesana deh Kayaknya kita lupa Kesana Kemudian Ini ada Coelogina Kemungkinan Ini ada Asperata Ini ada Coelogina Pandurata Ini Keterlaya Keterlaya Hybrid Dan ini Yang spektakuler Semuanya Ini Adalah Cimbidium Finlaysonianum Forma Alba Yang besar Ter situ Baru yang Forma Biasa Ini ada Anggrik Gurun Eulopia Petrus I Rimbun Rimbun Banget Aduh Aduh Luar Biasa Ini ada Peristeria Elata Sepelitan Sepelitan Nah Ini ada Yang Bimana nih Ada Cimbidium Finlaysonianum Lagi Mekar Ini Andaikan Digantung Teman Teman Bisa Lihat Sampai Bawa-bawa Dia Ini Andaikan Digantung Pasti Spektakuler Bunganya Kayak Di Kebun Raya Bogor Ini Ada Katelea Katelea Hybrid Aduh Mana Yang Unik Spesial Kita Tandain Kita Tanyain Bu Ade Siapa Tau Dapat Murah Wah Ini Apa Ini Oh Katelea Hybrid Waduh Ada Cimbidium Dayana Forma Alba Wah Ini Aku Tanya Besok Ini Jarang Mereka Guys Nanti Kita Nabung Dulu Ya Kita Apa Tadi Kita Lupa Ini Baru Di Satu Bagian Dua Ini Bagian Kedua Ini Belum Nanti Di Bagian Yang Di Dalam Wah Ini Katelea Katelea Hybrid Dijajar Seperti Ini Wow Ini Ada Species Species Juga Maksima Jadi Beliau Buat Mungkin Yang Paket Hemat Kadang Kadang Ada Bu Ade Suka Lagi Jual Paket 100 Ribuan Seperti Ini Tapi Nanti Mungkin Tiga Bulan Nanti Akan Mulai Adaptasi Kemudian Setahun Pasti Udah Ukuran Dewasa Lagi Jadi Bisa Banget Teman Teman Beli Karena Pasti Hidupnya Mudah Banget Dan Mudah Gede Banget Nah Ini Ada Purpurata Dung Lelia Purpurata Varian Apanya Aku Juga Tahu Nih Ada Varian Luar Luar Kita Orang Indonesia Minim Pengetahuannya Ini Ada Kata Setum Kata Setum Ada Hybrid Ada Spesies Tapi Mungkin Kalau Nggak Ada ID Nya Mungkin Hybrid Nah Ini Tadi Dia Ini Dia Nih Tunggu Teman Teman Bisa Lihat Websitenya Dari Luar Oh Ini Stanopea Stanopea Yolanda Break Wah Hybrid Wah Ini Ada Yang Spesies Stannopea Ternyata Wow Amazing Nggak ada Obat Nggak ada Lawan Stanopea Stanopea Emang Stanopea Gonggora Memang Mirip Mirip Terus Coriantes Coriantes Bentuknya Mirip Yang Anggrek Yang Bunganya Menjuntai Kebawah Seperti Seperti Apa Seperti Kantung Makanya Beliau Nanam Dalam Pot Pot Yang Berlubang Ini Karena Bunganya Kadang Kadang Disini Disela Itu Nah Guys Akhirnya Wah Ini Ada Satu Lagi Sebelum Kita Kedalam Peristeria Elata Gede Banget Kita Masuk Ke Bagian Dalam Nah Kita Lanjut Lagi Di Gazebo Ini Banyak Banget Kata Setum Hasil Sepetan Yang Memungkinkan Teman Teman Yang Baru Belajar Baru Ingin Merawat Baru Ingin Memulai Bisa Banget Beli Pasti Harganya Jauh Lebih Murah Selain Species Juga Banyak Hybrid Tadi Beliau Bilang Yang Paling Sering Burunga Itu Kata Setum Sakatum Ini Banyak Banget Ada Katle Katle Hybrid Ini Ada Sekumber Nanti Beli Banyak Banget Sepanjang Mata Memandang Katle Katle Hybrid Di Bawah Dan Di Atas Spektakuler Semuanya Gila Gila Tuh Disini Juga Digantung Katle 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 Hybrid Dan Juga Spesies Ada Yang Super Parapalienopsis Denevei Yang Dialamnya Kemungkinan Sudah Punah Hasil Budi Dayanya Ada Disini Dan Harganya Ini Sultan Banget Kita Lanjut Ke Belakang Ada Apa Ini Masih Sama Dendrobium Agrigatum Ini Ada Gramat Pilum Scriptum Akarnya Sudah Luar Biasa Super Banget Nah Disini Ada Katle Katle Hybrid Sudah Sudah Kalau Dibahas Detilnya Hybrid Satu Satu Lama Banget Pasti Plannya Juga Super Super Sudah Rawatan Sudah Lumutan Yang Artinya Sudah Lebih Mudah Lagi Dirawat Di Tempat Yang Baru Jadi Tidak Perlu Takut Drop Ataupun Mati Tinggal Dirawat Sebentar Nanti Akan Berbunga Di Bagian Dalam Situ Ada Lab Nanti Kapan Kita Bahas Sama Bu Ade Andriani Oke Guys Kita Lanjut Ke Spot Yang Terakhir Yang Paling Super Nah Bisa Dilihat Sepanjang Mata Memandang Anggrek Anggrek Semua Kita Mulai Disini Dulu Ini Anggrek Anggrek Paket Hemat Kemungkinan Katelaya Hybrid Display Seperti Ini Biar Teman Teman Yang Pingin Baru Belajar Merawat Bisa Banget Ini Udah Aman Karena Udah Bisa Dilihat Sampai Ijo Gini Jadi Tinggal Beli Rawat Kemudian Nanti Teman Teman Akan Dapatkan Kondisi Yang Prima Dengan Harga Yang Murah Nanti Akan Gede Gede Juga Nah Ini Genggora Genggora Glavidifora Bagus Banget Kita Beli Juga Yang Ini Kita Nego In Ini Ada Maxilaria Kayaknya Nih Spesies Aku Pernah Punya Kemudian Ada Trigonidium Egertonianum Nah Kita Diiringi Oleh Dangdutan Juga Di Sebelah Ini Ada Encyclia Radiata Oh Banyak Nih Oh Ini Ada Yang Unik Kita Lihat Ini ID Nggak Ada Cantik Banget Nih Kita Lanjut Lagi Ini Ada Genggora Juga Nih Split Split Ada Encyclia Disana Nah Ini Ada Koy Lu Pandurata Udah Sampai Nempel Tembok Luar Biasa Kemudian Ini Ada Cymbidium Hybrid Ini Ada Aduh Ini Sampai Lumutan Gini Ada Dendrobium Agrica Nah Kita Kesini Nih Ini Ada Palenoxys Super Selain Silangan Banyak Palenoxys Aneh Seperti Forma Forma Atau Varian Varian Yang Aneh Sepertinya Ada Cantik Ini Aku Nggak Hafal Kita Lihat ID Dulu Apa Nih ID Nih Palenoxys Test Terapis Red Kok Bisa Test Terapis Red Edan Banyak 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 Ada Pucra Palenoxys Palenoxys Nggak Umum Nih Dari Luar Semua Kebanyakan Kayaknya Itu Teman Bisa Lihat Ya Ada Yang Dari Jepang Hasil Budi Daya Dari Jepang Selain Palenoxys Palenoxys Super Varian Langka Ada Silangan Silangan Yang Bagus Bagus Tuh Bisa Teman Lihat Ada Palenoxys Hygro Hyegrolipica Flava Ini Gila Jadi Guratan Guratannya Kuning Biasanya Merah Kecoklatan Hyegro Hyegrolipica Yang Berarti Dia Palenoxys Yang Ada Guratan Guratan Yang Menyerupai Tulisan Tulisan Mesir Makanya Namanya Hyegrolip Nah Ini Juga Bisa Lihat Varigata Tegas Gila Gila Ini Ada Mani Teman Teman Bisa Lihat Ada Mani Teman Teman Yang Nyari Palenoxys Palenoxys Juga Bisa Disini Palenoxys Palenoxys Luar Palenoxys Palenoxys Varian Langka Bisa Banget Disini Ada Yang Kondisinya Mau Bunga Juga Wah Ini Super Kita Lihat Trapis Green Don Wah Gila Tes Trapis Bisa Green Ini Ada Yang Bagus Ada Bagus Nih Aduh Tuh Gila Cakep Banget Tes Trapis Oh Ini Kalau Yang Green Tadi Bu Ade Bilang Juga Ada Yang Keluarnya Alba Nih Wow Aduh Pusing Ini Ada Juga Lagi Mekar Juga Koe Login Pandu Rata Tuh Super Banget Dia Lagi Mekar Kita Lanjut Lagi Nah Ini Ada Banyak Banget Pokoknya Ada Katlea Katlea Mungkin Silangan Silangan Dari Maxima Intermedia 4B C Di Banyak Banget Beliau Hoya Hoya Amprak Amprak Dendrobium Apilum Nah Disini Aku Seinget Aku Banyak Skumborkia Skumborkia Ada Skumborkia Tibis Sinis Pastinya Ada Skumborkia Lodeman Niana Kemudian Ada Skumborkia Splendida Aduh Kita Motor Sama Dulu Ini Ada Bulbopilum Pahudi Atau Binen Ziki Ini Kemungkinan Binen Ziki Kayaknya Oh Kita Lihat ya Di atas Juga Bergantungan Banyak Banyak Dan yang Spektakuler Nanti Sebelah Kiri Ada Apa Namanya Fanda Fanda Baik Hybrid Apapun Ataupun Spesies Super Super Ada Beberapa Yang Aku Incer Seperti Fanda Teselata Kemudian Ada Fanda Luzonica Soalnya Jarang Itu Yang Jual Luzonica Ada paket Ekonomis Paket 200 ribu Luzonica Jadi Aku Tertarik Terlihat Bener Bulbopilum Pakhudi Nah Ini Skumburgia Mantep Sepertinya Ini Apa Namanya Luzonica Ini Ada Gramat Film Scriptum Nah Ini Ada RLC Rincolelia Catelea Golf Green Ini Hasil Silangannya Apa Namanya Rincolelia Digbiana Gak ada Obat Koleksi Koleksi Hybrid Sini Banyak Banget Maksima Kemudian Juga Ada Intermedia Cuman Dipindahin Kemana Ada Labiata Ada Juga Trianae Kemarin Disini Waktu 3 Tahun Lalu Cuman Mungkin Karena Banyak Yang Laku Banyak Yang Dipindahin Juga Sepanjang Mata Memandang Di Bagian Ini Adalah Catelea Catelea Ini Mana Ya Kita Kesini Dulu Teng 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 Tuh Lu Demannya Banyak Lu Deman Nah Kenapa Bu Ade Ini Koleksi Apa Jual Catelea Karena Catelea Itu Gampang Banget Budidanya Ini Guys Terutama Yang Berdaun Dua Umum Itu Gampang Banget Jadi Ada Seperti Ini Displit Jadi Dua Kemudian Bisa Dijual Seperti Ini Dari Mbun Gini Displit Bisa Dijual Jadinya Bakalan Muter Terus Nanti Untung Makanya Jadinya Hasilnya Sebanyak Ini Beda Hal Dengan Palenopsis Agak Susah Karena Dia Monopodial Tapi Kalau Catelea Itu Gampang Banget Makanya Bu Ade Ini Banyak Banget Catelea Jadi Saya Manggil Beliau Ratu Catelea Kalau Kang Siapa Namanya Kang Tri Raja Bulbo Kalau Bu Ade Ratu Catelea Nah Kalau Daunnya Panjang Panjang Gini Dia Silangannya Si Berasa Pola David Sander Cantik Tuh Bungannya Cuman Karena Saya Nggak Suka Silangan Fokus Ke Hybrid Eh Fokus Ke Species Jadinya Saya Kurang Tertarik Tuh Encyclia Tampensis Cakep Banget Kecil Iya Ada Encyclia Cordigera Forma Alba Aku Cuman Punyanya Yang Nggak Alba Kita Jalan Salah Kita Tengah Tengah Di 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 Ada Duit Nih Katlea Almake Si Katlea Kuning Lidah Merah Ya Yang Familiar Familiar Mas Saya Masih Hapal Cuma Kalau Sebanyak Ini Ya Keder Juga Nih Nah Bu Adik Itu Kadang Kadang Suka Pusing Nih Kalau Ada Yang Beli Dia Nyari Yang Mana Dimana Ini Naronya Karena Memang Segini Banyak Nih Belia Itu Kadang Kadang Sombong Teman Natural Jadi Lucu Bukan Sombong Ngerendah Tapi Aslinya Baik Kapan Kita Ajak Ngobrol Supaya Teman Teman Tahu Beliau Ramah Aslinya Ini Males Banget Karena Aku Tahu Ini Apa Ini Keluarganya Laelia Ada Semi Alba Gilbert Rubra Ini Apa Ini Dan Segini Banyak Nih Aduh Gila Nih Nih Apa Nih Nggak Ada Bunganya Cantik Banget Tuh Ini Harganya Harga Sultan Aduh 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 Ini Anggrek Anggrek Import Luar biasa Anggrek Anggrek Luarnya Aduh Pusing Pusing Rahan Segini Banyak Tuh Cing Cing Hua Orchids Catlea Tenebrosa Aurea Dong Tenebrosa Apa Itu Ada Gutata Juga Disana Catlea Eldorado Selmi Alba Aduh Nggak Ngerti Lagi Sama Si Bu Adek Nih Catlea Tenebrosa Wow 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 Ini full musik Mantap Ini Aduh Kita kesana Ada Rak Apa namanya Papiopidilum Jadi Katanya Terudut Dulu Bu Ade Ada juga Banyak Papiopidilum Nih Tapi Karena Sulit Bunga Jadi Dia Beliau Kesel Akhirnya Beliau Jual Jualin Tapi Katanya Tadi Ada Juga Nih Papiopidilum Gampang Bunga Jadi Beliau Mau Ngumpulin Lagi Adang Emang Suka Heran Sama Konsep Lucu Si Orang Selain Baik Beliau Lucu Juga Nah Ini Papiopidilum Banyak Banget Tuh Sebenernya Kalau Dari Indonesia Yang Paling Gampang Berbunga Papiopidilum Glaucopidilum Ini ada Lunatum Buset Dari Aceh Banyak Banget Papiopidilum Nih Gak Cuman Indonesia Katanya Banyak Papiopidilum Dari Luar Dan Dari Amerika Pragmipidilum Tuh Pragmipidilum Hanepopo Pasti Hybrid Pusing Banget Nah Teman-teman Bisa Lihat Tuh Akar Fanda Semua Nah Ini Pembelajaran Juga Buat Teman-teman Bisa Dilihat Fandanya Nih Gak Ada Yang Pake Median Jarang Tapi Bisa Hidup Dengan Subur Tapi Kuncinya Adalah Penyiraman Yang Optimal Jadi Disiram Sampai Akarnya Hijau Dan Teman-teman Lihat Bagian Bawah Tanah Jadi Memang Fungsinya Untuk Menjaga Kelembapan Nah Kita Mulai Bahas Fanda Nih Saya Juga Tertarik Karena Saya Kolektor Fanda Juga Kita Mulai Dari Sebelah Sana Yang Ujung Nah Kita Mulai Dari Yang Sini Dulu Ini Adalah Soben Nikovia Bagus Bagus Plannya Wah Soben Nikovia Robusta Gila Bagus Bagus Dan Ini Gak Kaleng Kaleng Harganya Nah Sini Juga Ada Yang Unik Ada Fanda Lamelata Forma Alba Yang Ada Warnanya Jemahal Apalagi Yang Gak Ada Warnanya Ini Ada Araknis Magioi Farigata Gak Jelas Koleksinya Gila Bagus Banget Nah Ini Ada Gelombolan Fanda Yang Spesies Kita Cari Kita Lihat Nah Ini Ada Makradenia Multiflora Cantik Yang Gerik Ini Kemudian Ini Aku Kenal Ini Pasti Airides Leana Ini Jungle Ketahuan Dari Filipin Kemudian Ini Ada Airides Apa Nih Odorata Alba Biasa Ini Di Jawa Aku Juga Punya Airides Odorata Alba Kemudian Ada Lagi Yang Gampang Ketahuan Kirinya Tadi Ada Sebentar Ini Dia Ini Adalah Tri Trichoglottis Braktyata Asal Filipin Tuh Tumbuhnya Tinggi Banget Ke atas Atas Gitu Bagus Bagus Banget Wow Cuman Ini Banyak Juga Yang Hybrid Pusing Jadi Ngelihatnya Karena Balik Lagi Aku Kurang Suka Hybrid Walaupun Cantik Cantik Karena Kalau Diikutin Juga Nggak Ada Habisnya Tapi Karena Bu Ade Ini Apa Namanya Penjual Jadi Harus Mengikuti Keinginan Pasar Jadi Banyak Koleksinya Ini Ada Kristen Sonia Vietnamica Kristen Sonia Vietnamica Kemudian Ada Lagi Ada Ada Vanda Leucostele Asal Sumatra Terus Beliau Ada Kipas Jadi Sejuk Selain Lembab Dilengkapi Dengan Sistem Pengabutan Ada Kipas Ada Vanda Silangan Mana Vanda Spesies Mungkin Sebelah Sana Sebelumnya Ada Gongora Hasil Sepetan Balik Lagi Gongora Sama Katlea Agak Mirip Gampang Perbanyak Gampang Hidup Dan Gampang Berbunga Kalau Sudah Stabil Sepanjang Ini Vanda Yang Dirawat Tanpa Media Banyak Juga Hybrid Mulai Dari Mana Rincostilis Retusa Formal Alba Kita Cek Beneran Alba Beneran Tuh Ujung Akarnya Hijau Cirinya Itu Ini Ada Bulbopilum Becari Ini Asal Kalimantan Si Bulbopilum Kuping Gajah Aduh Kita Mulai Dari Mana Masuk Agak Sesah Aku Tuh Juga Nyari Vanda Luzunica Cuman Banyak Juga Yang Gak Ada ID Insignis Skalib Brunei Nah Vanda Ini Yang Unik Dari Vanda Ketika Dia Disilang Ini Paling Lama Waktu Bunganya Bisa Sampai 5 Sampai 7 Tahun Jadi Untuk Penyelang Penyelang Yang Sudah Berumur Yang Sudah Senior Harap Diperhatikan Lagi Kalau Menyelang Vanda Tesselata Hybrid Jadi Jangan Sampai Nanti Kita Belum Melihat Bunganya Tapi Kita Dak Belum Meninggal Aku Dipesan Ini Sama Senior Seperti Itu Aduh Banyak Cuman Banyak Yang Hybrid Tapi Kalau Dicari Banyak Yang Species Aduh Vanda Vanda Spektakuler Vanda Vanda Hybrid Biasanya Warnanya Spektakuler Cuman Aku Pernah Lihat Disini Ada Selata Hybrid Banyak Yang Spesial Ada Selata Alba Kemudian Ada Apa Namanya Vanda Barnesi Dari Apa Namanya Dari Filipin Kemudian Ada Apa Lagi Panda Luzunica Ada Aku Pernah Beli Airi Des Apa Namanya Savagiana Vanda Tesselata Hybrid Banyak 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 Bu Ada Apa Nggak Keder Kalau Yang Beli Nyarinya Dimana Hybrid Hybrid Tapi Bisa Dijamin Garansi Kalau Vanda Hybrid Itu Berbunga Super Karena Yang Nilang Bukan Kaleng Kaleng Bukan Silang Coba Dan Ini Segini Banyak Hybrid Semua Maksudnya Vanda Vanda Semua Aduh Aku Padahal Nyari Airi Airi Ini Ada Ini Ada Yang Mekar Vanda Limbata Vanda Limbata Lagi Mekar Vanda Limbata Sering Kita Cari Yang Aduh Spektakuler Nggak Ada Ada Den Denison Yana Cuman Aku Belum Ketemu Nah Ini Kelihatan Ini Ini Adalah Linchostilis Gigante Nah Ini Kemungkinan Ini Spesies Wah Ini Enggak Jelas Anggrekom Apa Nih Komorense Aku Enggak Tau Ada Anggrekom Komorense Biasanya Yang Umum Anggrekom Sesku Pedale Anggrekom Eburneum Longiscot Ini Banyak Banget Wah Kayaknya Udah Selesai Akhirnya Selesai Juga Karena Untuk Vanda Vanda Hybrid Aku Nggak Bisa Bahas Ada Ada Neo Finetia Calirin Cosilis Gigantea Wow Wow Ini ada Vanda Mimi Palmer Nih Yang Wanginya Super Banget Luar Biasa Nah Disitu Ada Yang Unik Sebentar Kita Lewat Bawah Tadi Aku Intip ID Nah Ini Ada Vanda Denison Soniana Dari Thailand Thailand Kemudian Ini Ada Masih Denison Yana Nah Ini Ada Kerhinkosilis Coelestis Albani Bagus Banget Ini Ada Neo Finetia Falcata Biasanya Plannya Kecil Pelannya Gede Banget Karena Memang Di Jepang Varyannya Banyak Banget Neo Finetia Falcata Ada Sekitar Berapa Jenis Ada Sekitar 53 Varian Bahkan Nah Ini Dia Airides Magnifica Aku Pernah Punya Ini Cuman Mati Karena Pindahan Waktu itu Beberapa Kali Di Pindah Akhirnya Mati Magnificanya Nanti Kita Beli Yang Ini Kita Jampi Jampi Biar Nggak Ada Yang Niat Kita Beli Nanti Sekitar 350 Tapi Ini Worth It Gampang Hidup Dan Rajin Bunga Nanti Kita Beli Nah Ini Ada Bagus banget Airides Aku Nggak Tahu Airides Apa Cuman Nanti Kita Beli Juga Nih Maunya Aku Collector Banget Airides Ya Guys Kayaknya Sudah Hampir Semua Anggrek Yang Memungkinkan Untuk Direview Anggrek Yang Memungkinkan Untuk Direkomendasikan Atau Dibahas Sudah Saya Lampirkan Pada Video Ini Karena Memang Banyak Banget Nggak Mungkin Juga Kita Bahas Semua Anggrek Hybrid Yang Ada Disini Teman 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 Bisa Lihat Sepanjang Mata Memandang Anggrek Anggrek Dengan Kualitas Super Semua Gila Banget Nah Buat Teman Teman Yang Tertarik Pingin Belajar Bisa Banget Kunjungi Instagram Ibu Ade Andriani Karena Selain Banyak Giveway Banyak Paket Anggrek Yang Dijual Murah Meriah Mulai Whatsapp Ibu Ade Andriani Yang Akan Saya Lampirkan Pada Video Ini Semuanya Bagus Tergantung Selera Teman Teman Pengen Anggrek Yang Mana Nah Buat Teman Teman Yang Ingin Lihat Koleksi Saya Lebih Lanjut Bisa Banget Cek Di Instagram Saya Di Adi The Orch Buat Teman Teman Jangan Sungkan Untuk Menuliskan Pertanyaan Ataupun Saran Di Kolom Komentar Atau Yang Saya Sertakan Juga Keterangan Keterangan Singkat Yang Semoga Diharapkan Teman Teman Bisa Sedikit Banyak Belajar Dari Sana Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Udah Mampir Udah Dukung Channel Ini Sampai Ketemu Lagi Sehat Selalu Thanks For Watching